selamat menikmati sekitar 10 hari yang lalu dan saya akan tunjukkan saat pemakaian NPK Sprinter bersama Karatepes Boron dengan sistem di tabur sahabat ya ini videonya di sini nih saat saya pemakaian NPK Sprinter bersama Karatepes Boron satu bulan yang lalu nanti akan saya tunjukkan kepada sahabat reaksinya bagaimana sebenarnya kalau kita sebagai konten kreator itu berat sahabat apalagi kita sudah berani mereview produk pasti kita harus bertanggung jawab seperti apa hasilnya langsung kita cek ke tanamannya sahabat ini sahabat brandon kebun tanaman yang kala itu saya kocor dengan jakabat dan NAHCO3 kita akan coba ukur seberapa cepat pertumbuhannya nah di sebelah sini ada juga yang MCC02 jenis sambung pucuk yang sengaja tidak saya kocor biar tahu ada perbandingannya sahabat ya nah disini kita ukur sekitar satu jengkal ini sahabat ya atau sekitar 20 cm mungkin ini sahabat ini waktu sekitar 10 hari yang lalu ini padahal di bebatuan ini sahabat kalau sahabat belum lihat videonya nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi dan ini yang saya tidak kocor sahabat ini pertumbuhannya sekitar 3 cm ini jadi disini sahabat bisa menyimpulkan bagaimana yang di kocor dan bagaimana yang tidak bagaimana yang pakai aplikasi jakabat dan yang tidak memakai jakabat nah sekarang kita akan lanjut sahabat di tempat saya pemakaian NPK Sprinter bersama Karate Plus Boron sebulan yang lalu sahabat ya dan ini sahabat yang saya pemakaian pemakaian kala itu NPK Sprinter bersama Karate Plus Boron mungkin karena disini saya pemakaian tidak sistem dicor sahabat ya tentu reaksinya berbeda karena perlu waktu untuk Karate Plus Boron dan NPK Sprinter bekerja bekerja menunggu air atau curah hujan masuk untuk pupuk larut jadi cepat terserap seperti itu sahabat ya kita akan ukur disini pemakaian sekitar satu bulan yang lalu kalau ini sekitar 27 nih sahabat satu jengkal ada 25 cm masih sisa sekitar 4 cm ini berarti sekitar 29 cm sahabat ini kalau untuk sebelah sini sekitar 25 25 cm sahabat ya jadi sahabat bisa menyimpulkan jadi saat nanti kita memakai Karate Plus Boron atau NPK Sprinter itu bagusnya dikocor kalau dikocor itu lebih cepat terserap jadi tidak nunggu lama beda halnya langsung ditabur sahabat ya itu sekedar prepare dari saya tanggung jawab saya yang sudah mereview satu bulan yang lalu jadi saya perlihatkan pada sahabat saat pemakaian Jakabah bersama NAHCL Tiga dan pemakaian NPK Sprinter bersama Karate Plus Boron Jadi sahabat-sahabat petani juga bisa menyimpulkan sendiri baiknya bagaimana pemakaian NPK Sprinter bagusan dikacur atau dikocor nah disitu sahabat bisa menyimpulkan sendiri tapi kalau menurut saya sahabat bagusan lebih baik dikocor karena kalau dikocor lebih cepat terserap karena sudah larut dalam air apalagi kalau karate plus boron terlarut di air itu akan lebih cepat terserap oleh tanaman sahabat ya bisa lihat daunnya juga sehat saya saya belum spray pakai kimia kemarin saya spray pakai berbahan govera basiana untuk mengumumikan hama jadi alhamdulillah ini sudah mulai teratasi juga daunnya sudah bagus lagi sulitnya sudah pada hilang ini yang sudah bolong-bolong sudah hilang lagi sudah sehat lagi disini sahabat ya bisa sahabat saksikan sendiri tanamanya ini yang kemarin disini belum ada kumbu tunas ini sudah keluar lagi tunas disini ini sahabat sudah keluar tunas lagi ini jenis klon sulawesi satu ya sahabat saya akan tunjukkan waktu hasil pemangkasan dari kakau ini juga sudah saya videokan dulu saat pemangkasan dan apa yang dilakukan setelah pemangkasan ini sudah kelihatan sehat lagi ini sahabat itu saya pupuk sebelum pemangkasan bersama tadi yang sebelah tadi sahabat yang bisa nak kalau itu pemupukannya waktunya sama nah disini bisa sahabat saksikan tanamannya untuk sambung pucuk sehat dan akan saya tunjukkan sebelahnya saat itu juga saya contohkan pemangkasan disini saya disini mix sahabat untuk pemakaian karate pesburun sebagai dasar dan NPK sprinter diatasnya saya spray pakai jakaba kalau itu bersama kalsium karbonat untuk sedikit saran sahabat ya saat kita aplikasi insektisida jangan mencampur kalsium bersama insektisida itu catatan pokok karena kalsium bekerja pada pH basah dan insektisida bekerja di asam sahabat ya jadi kalau dua-duanya dipakai bersamaan nanti sayang kalsiumnya tidak akan berguna dan akan buang-buang duit buang-buang biaya ya ya sahabat setia dulu prepare dari saya saat pemakaian jakaba dan NPK sprinter bersama karate besburun semoga bermanfaat intinya saya disini tidak bermaksud menggurui atau bagaimana pada para sahabat-sahabat petani intinya saya prepare bagi-bagi pengalaman saya saat pemakaian jakaba dan NPK sprinter bersama karate besburun untuk merawat tanaman kita agar sehat lagi dan berproduktivitas tinggi lagi oke seperti itu sahabat bila mana ada penyampaian saya atau salah-salah kata dari saya saya sebagai manusia biasa pada sahabat berandal kebun saya mohon maaf dan para penonton-penonton yang lain saya mohon dimahafkan bila bila tofik wal hidayah wal barokah wal inayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari petani kakau lampung kelumbayan tanggamus lampung selatan menys hasil especially the 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 selamat menikmati